Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat sore waktu Gaza Ini vlog sangat singkat Karena saya gak ada persiapan sama sekali Terkait apa namanya temanya Barusan saya lewat di sebuah jalan Jalan utama di Jalur Gaza Jalan Denar Mukhtar di pusat kota Gaza Jadi tadi itu saya lagi sama teman-teman Inspeksi ke beberapa masjid Cek halako-halako tahfiz Tahfiz Quran yang kita sponsori Yang kita biayai, kita danai Dan Masya Allah Saya harus pulang ke rumah Karena ada urusan mendadak Dan ketika saya sedang dalam perjalanan pulang Saya melihat sebuah pemandangan yang Masya Allah luar biasa Inilah sebuah pemandangan yang sebetulnya patut diviralkan Bagaimana ada dua anak Cil Anak Gaza Lagi keluar jalan-jalan Kayaknya lagi main gitu ya Pakaian sederhana, pakaian anak-anak Gaza khas Dan saya gak tau kemana ada mereka yang pasti yang luar biasa Mereka sambil jalan itu satu diantara mereka Satu diantara mereka sambil jalan itu terlihat Sedang membawa mushaf kecil Dan setelah saya amati Ternyata anak kecil itu sedang meroja'ah Masya Allah Sedang meroja'ah hafalannya Luar biasa memang mental anak-anak Gaza Dalam semangat mereka Dalam hafal Quran itu sangat patut diancungi jempol Saya kasih lihat nih cuplikannya ya Teman-teman ini ya Anak Gaza ini lagi main berdua Masya Allah ya Sambil meroja'ah Masya Allah Luar biasa nih Inilah kenapa Gaza ini Allah jaga ya Eh ketahuan kita lagi Mungkin inilah alasan kenapa Gaza ini Masya Allah jaga Gaza ini masih bertahan Dari berbagai konspirasi Dari berbagai agresi militer Dari sulitnya dan parahnya blokade Israel Karena masih ada Al-Quran Dalam hati-hati warga Gaza Karena masih ada Al-Quran Mengakar di dalam dada-dada Anak-anak Palestina di Gaza Subhanallah Kita da'akan semoga Gaza dan warganya Konsisten Terus bertahan Dalam menghadapi Penderitaan dan cobaan Yang sedang Allah berikan kepada mereka Dari jalur Gaza Muhammad Hussein Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari jalur Gaza